Intro Dilansir dari gelora.co Aduh strategi SBY dan Yusof Kala jadi mentor debat KSBY prinsipnya memberi pedoman dan cara berkomunikasi yang baik saat debat Kalau masalah latihan, masalah teknis, saya rasa Prabowo dan Sandi adalah orang yang menguasai panggung dan persoalan Terbiasa dengan hal yang spontan Kata Direktur Materi dan Debat, BPN Prabowo-Spianto Sandiaga Uno, Sudirman Said Dilinya memastikan, Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono Dan juga Prabowo, telah sepakat bertemu secara rutin jelang debat Perdana Pilpres 2019 Pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang Pak SBY dan Pak Prabowo sepakat bertemu secara rutin jelang 17 Januari 2019 Jelas Sudirman Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca I.P. Panjaitan Memastikan SBY bersedia menjadi mentor pasangan nomor urut 02 itu Hinca mengatakan, pengalaman SBY sebagai dua periode akan berguna Memandu Prabowo Sandi pada debat perdana yang akan berlangsung Mulai 17 Januari 2019 Sejak awal, Pak Prabowo memang mengatakan akan menjadikan Pak SBY sebagai mentor debat SBY kan dua kali juara, punya pengalaman dan cukup syarat dengan berbagai macam hal Jelas Hinca, Jumat 21 Desember tahun lalu Sementara Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, Erik Tohir Memastikan Wapres Yusuf Kala yang tak lain Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi Ma'ruf Menjadi salah satu mentor bagi Kubu Kota Hana Sejumlah persiapan dilakukan oleh tim pasangan Capres, Jawa Pres Jokowi Ma'ruf Salah satunya berlatih debat dengan menunjuk mentor JK diakini memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan Saya rasa kalau kita lihat kan figur-figur Salah satunya kan Pak JK Salah satu yang sangat berpengalaman Ujar Erik yang ditemui di kantor wakil presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat 11 Januari Ia menuturkan bagi tim TKN Masukan dari Yusuf Kala sangat positif Untuk membentuk figur Jokowi Ma'ruf Erik tak menyebut nama lain yang menjadi mentor bagi Jokowi Ma'ruf Banyaklah kalau diceritain semua gak seru Ibarat pembukaan ASEAN Games Nanti ada gunung, ada bulannya, nanti kembang apinya Ujabnya santai Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzania ikut dalam pertemuan Saat Prabowo Sandi menyembang kediaman SBY beberapa waktu lalu Yang penting adalah bagaimana menarik simpati dan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat Karena yang memilih bukan hanya dari ruangan debat tapi seluruh masyarakat Indonesia Imbuhnya Tidak hanya soal debat Muzani menyatakan Prabowo berkonsultasi sebagai Jopres kepada SBY yang memenangkan Pilpres sebanyak dua kali Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Erik Tahir juga mengungkap mulai Senin ada pertemuan khusus untuk para tim debat Nanti kita juga akan ada rapat debat di tim TKN mulai Senin Ya kita persiapkan dengan baik Ujabnya Sejauh ini satu persiapan yang dilakukan adalah memberikan coaching pada Jopres Ma'ruf Amin Beliau Ma'ruf Amin sendiri tanggal 15 akan mulai mencoba menyamakan persepsi Karena beda debat sama ceramah Beliau sendiri kan kalau memberi ceramah luar biasa Jam-jaman Alhamdulillah Tapi dengan waktunya hanya 2 menit ini tentu kita perlu sinkronisasikan Tutur Erik Yusuf Kala sendiri sempat terlihat berbincang serius dengan Presiden Jokowi Usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Baitur Rahim Kompleks Istana Kepresidenan Jumat 11 Januari Jokowi tampak menggunakan peji hitam, kemeja batik, langan panjang serta celana hitam Sedangkan Yusuf Kala menggunakan baju koko serta peji hitam Namun tidak ada informasi lebih lanjut Terkait apa yang dibicarakan antara Jokowi dan JK